Kalau saya pagi selalu begini Tunggu hari itu bukaan dulu Harus ada bukaan dulu Kemudian dari bukaan itu biasanya saya ambil 500 di atas, 500 di bawah Biasanya saya ambil begitu Tertingginya ya Kalau ada sumbunya ambil dari atasnya Itu kira-kira 500 Kemudian di bawahnya 500 Saya tarik begitu Coba nanti dilihat aja Kalau pagi itu selalu saya ambil begitu Ya Saya ambil 500 di bawah, 500 di atas Nah kalau saya biasanya saya ambil tengah-tengahnya Kalau ini disini berarti saya ambil 500 di bawahnya Nah kira-kira disini Jadi di bawahnya, saya selalu menempatkan di bawahnya Kalau musikin 500 lebih, saya taruh di bawah sumbunya atau di bawah low-nya Disini ada height-nya, ada low-nya, saya taruh di bawahnya lagi Di pagi hari itu selalu ada dua peluang Karena range-nya masih pendek Sehingga kan kita bisa mudah dapatkan Kalau di pagi hari ya Di pagi hari selalu kita bisa dapatkan Sebelumnya juga sama Ambil 500 di atas Ambil 500 di bawah Yang penting tidak berada di sumbunya ya Taruh di bawah sumbunya Ada sumbunya, taruh di atas sumbunya Ada sumbunya, taruh di bawah sumbunya Begitu sudah Jaraknya kira-kira di sekitar 500 Saya jarang menggunakan jarak yang tinggi Sehingga pasti dapatnya di antaranya Ya walaupun tidak 100% ya Ada kalanya kena Tapi tetap kita bisa dapatnya lebih Kalau sudah panjang Sudah panjang begini Maka jangan serta-merta Yang kita gunakan adalah range tadi Karena tidak jadi naik Maka range-nya langsung kita ukur begini Height-nya langsung begini sudah Jadi satu candle ini bisa terpenuhi range-nya Kenapa tidak pakai yang satu hari kemarin Katanya satu hari kemarin yang terdekat Karena yang kemarin terlalu panjang Dibanding dengan hari-hari sebelumnya yang normal Maka tidak bisa pakai Saya jarang begini Kalau sudah terlalu panjang begini Saya gunakan yang pendek sebelumnya Yang rata-rata pendek disini Sehingga kira-kira disini Begitu dia naik dan turun panjang Maka Kalau dia turun kira-kira masih sampai disini Itu sudah Jadi kalau sudah mentok sampai disini Sudah mulai berat Sudah mulai ada hijau Lebih setengahnya Kita bisa ambil posisi lagi disitu Jangan takut salah Tidak masalah Maka di awal itu banyak latihan itu Tujuannya biar memantapkan Oh ternyata kalau saya Mambil duluan begini Kalau saya ternyata Tidak menunggu konfirmasi begini Nanti probabilitasnya Berapa persen Jadi mencoba itu dibuat catatan Satu hari ini saya transaksi begini Satu hari transaksi begini Alasannya begini Nanti dalam satu bulan Itu dilihat Tingkat keberhasilan kita berapa persen Jadi jangan dihitung per hari Ada satu periode untuk mengukur Semua itu ada periode Kalau laporan keuangan kan ada tahunan Perusahaan itu Baik dan buruknya itu diukur dalam satu tahun Itu ada periode untuk mengukurnya Ya tidak ada tiba-tiba langsung Oh saya mengukur 10 tahun Tidak Ada bertahap Per bulan ada periodenya Per enam bulan ada periodenya Per satu tahun ada periodenya Sehingga kita bisa kontrol disana Minimal apa Kalau ada kesalahan Kalau ada ketidak Sesuaian Ya jangan diem Harus dilakukan perbaikan Begitu cara Cara nanti Memperbaikinya Oke kita lanjut lagi Ada pertanyaan mungkin Oke saya kasih Materi lagi Yang berkaitan dengan Seperti halnya tadi Tanda tadi Saya tambahkan lagi Tadi ada ciri-ciri Pembalikan Ini misalkan selesai Tinggal satu menit selesai Apakah ini tanda pembalikan Pembalikan kemana Ini arahnya sebelumnya turun Jadi kalau naik Itu pembalikan Harus valid Jadi valid itu Berada di area supportnya Kemudian Dia harus Paling tidak harus Menunjukkan kekuatan momentumnya Sementara ini Sementara ini hijau Dia mau naik Tapi Masih jauh Ya cuma mau naik Ini turun pun juga sama Ini belum apa-apa Kecuali Dia turun itu sudah Lebih rendah Dari Low-nya Baru dia kembali turun Kalau dia naik Sebenarnya Ini yang valid Itu harus Di atas Begini Merah ini Setengah bodi yang hijau Karena ini bukan pembalikan Kalau merah itu Dia harus Trendnya naik ke atas Harus Trendnya naik Contoh begini Nah ini Nah ini pembalikan Namanya Ini kan belum apa-apa ini Tidak ada trend sama sekali Jadi hijau ini bukan Trend naik Bukan Yang trend itu harus Tinggi begini Atau setidaknya Mendekati disini Atau di area Fibonacci nya Boleh Atau di area Fibonacci disini Nanti bisa pembalikan Nah disini Kalau ada tanda-tanda Boleh Kalau ini tidak Tidak bisa ini Ini belum bisa Sama sekali Kalau Seperti ini Ini harusnya Berada di puncak Trend atas Hijau Kemudian merah Baru oke Setengah dari ini Bukan disini Bukan di bawah Di bawah kan trendnya turun Trendnya turun itu Tidak bisa Ini hijau Kemudian merah Menjadi Konfirmasi Tidak bisa Dia kalau misalnya turun Harus Memakan hijau itu Sampai habis Harus berada di bawah Jadi ada kecenderungan Kalau dia berbalik itu Sebelumnya harus hijau Tapi hijau bukan hijau Begini Ini hijau Tidak ada trendnya disini Yang hijau ini Tidak ada trend Ini karena Cuma Koreksi kecil Koreksi dia Mau naik Mau naik Jadi mau naik itu Tidak harus Satu hijau Tidak Ada hijau Ada merah Yang jelas Merahnya masih di atas Itu masih Masih berpeluang Naik lagi Ya Satu Ini masih belum Apa-apa Merahnya ini Ibaratnya Belum bisa Mengalahkan hijaunya Kalau sudah mengalahkan hijau Baru nanti Bisa turun lagi Begitu Jadi kalau misalkan Mau mencari Pembalikan turun Ya harus dimakan Semuanya Baru nanti Kembali trend turun Namanya Jadi kalau kita tarik Begini Namanya kan koreksi Namanya Nah Dia bisa Kembali turun lagi Kalau dia sudah Lebih rendah Dari Ini Swingnya disini Jadi kalau dia Turun seperti ini Maka kita menggunakan Trigger namanya Breakout Penerusan Penerusan dari Trend turun Sebelumnya ini Ini kan turun Dari sebelumnya Jadi yang kita lihat Yang terdekat Begini Karena kalau kita lihat Satu dua candle Satu sampai enam candle Terakhir ini masih Mau naik Masih mau naik Tapi kan belum kuat Dibanding dengan Trendnya disini Harus melewati disini Harus melewati nanti Retracementnya Begitu sudah Tetapi setidaknya Kalau seperti ini Kalau kita mau entry Boleh saja Entry by itu Di atas sumbunya Oke Nanti silahkan buktikan Entry by di atas sumbunya Ambil jarak 250 atau 300 Oke Dari atas itu Ambil 250 Atau 300 Kalau kita pengen Entry by Kalau kita pengen Entry sell Jangan nanggung di tengah Harus berada di bawah Low nya sekalian disini Lah Tidak terlalu jauh nanti Ini Range nya masih jauh Belum apa-apa Andaikan kita Hanya menggunakan Range yang kemarin saja Yang pendek ini Misalkan turun Kita ambil yang Ujung atasnya Ketertingginya Maka masih dapat Jauh Ini masih banyak Peluangnya masih jauh Sampai di bawah ini pun Masih jauh Kalau kita ambil Cuma 600 saja Kecil Demikian juga Kalau kita mengambil Posisi by disitu Misalkan low nya disini Rendahnya Maka naik itu Masih cukup jauh Jadi kalau kita Cuma ambil 600 atau 700 Dari titik entry Ini masih jauh sekali Masih potensinya Luar biasa jauh Masih bisa Itu enaknya Kalau pagi Beda Kalau sudah malam Kalau sudah malam Sudah ada Kecenderungan begini Ini perlu hati-hati ya Terkadang nanti Kita posisi Sudah ini masuk By kemudian Ternyata berbalik Maka kalau saya Selalu menggunakan Saya jarang menggunakan SL Yang saya gunakan Selalu Recovery ya Management recovery